Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Scene bermula di sebuah padang gurun di timur tengah Dimana datang sebuah helikopter membawa beberapa pasukan elit Lalu menembaki para musuhnya di sebuah kastil besar disana Di dalam kastil tersebut terdapat seorang tawanan yang sedang diintrogasi oleh 4 orang pasukan elit Untuk memberikannya sebuah informasi penting Namun sayangnya salah seorang dari mereka harus mati di tempat tersebut Ketiga orang yang selamat ini bernama Harry, Merlin, dan Lancelot Dan seorang pasukan elit yang tewas ialah ayah dari seorang bocah bernama Eggsy Yang dimana ia adalah pemeran utama dari film ini Harry pun mengunjungi kediaman keluarga pasukan elit yang tewas tersebut Untuk memberitahukan tentang kematiannya Harry lalu memberikan sebuah medali sebagai tanda jasa sang suami Yang dikatakannya dapat digunakan apabila keluarga itu membutuhkan bantuannya sebagai balas budi Sang istri kemudian menolak pemberian Harry Ia hanya menginginkan sang suaminya kembali hidup bersamanya dan sang anak yang bernama Eggsy Harry pun lalu memberikan medali tersebut kepada Eggsy Dan meminta untuk menyimpannya dan juga menjaga sang ibu 17 tahun kemudian di sebuah tempat di Argentina Seorang profesor bernama Arnold tengah disandra di sebuah kabin oleh beberapa orang Yang dimana para penjahat ini tidak memiliki rambut alias gundul Salah satu penjahat itu berusaha menenangkan sang profesor Dan meyakinkan bahwa mereka tidak berniat jahat Seraya membawakannya minuman keras sejenis ciu Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kabin tersebut Salah satu penjaga membukakan pintu dan tewas ditembak oleh orang yang ternyata itu adalah Lancelot Yang sedang menjalankan misinya untuk menyelamatkan sang profesor Dengan sekejap semua penjahat itu dibantainya Namun sayang disini Lancelot pun harus tewas Dikarenakan seorang wanita berkaki pisau yang membunuhnya dengan cukup sadis Pria ini bernama Valentine Ia adalah bos dari para penjahat yang tewas sebelumnya Valentine memiliki penyakit alergi yang dimana apabila ia melihat darah Perutnya akan bereaksi dan langsung memuntahkan semua isi dari perutnya Valentine berusaha membujuk profesor Arnold agar mau bekerja sama dengan dirinya Adegan pun berpindah kembali kepada Harry yang sedang mengunjungi sebuah tempat jahit Bertuliskan Kingsman yang ternyata ini adalah markas dari pasukan elit Kingsman Ia pun menghadiri rapat disana yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Arthur Arthur kemudian meminta kepada para anggota Kingsman Untuk merekrut anggota baru sebagai pengganti Lancelot yang tewas pada sebuah misi Setelah rapat usai masuklah Merlin dan menjelaskan tentang misi yang menewaskan Lancelot kepada Harry dan Arthur Yang akhirnya misi tersebut diambil alih oleh Harry untuk ia tangani Sin berpindah ke Exi yang sudah mulai beranjak dewasa Dimana disini ia disuruh sang ibu yang sedang bersama ayah tiri Exi yang bernama Dean dan temannya Untuk pergi ke toko membelikan popok untuk sang adik Tampaknya hubungan Exi dan ayah tirinya tidak berjalan baik Sebelum pergi dari sana Exi menenangkan sang adik yang sedang menangis dengan menancapkan empeng ke mulut sang adik Exi pun menceritakan hal ini kepada teman-temannya di sebuah warung kopi Dan tanpa sengaja salah satu teman Exi menunjuk wajah pria lain yang ada disana Hingga menyebabkan hal yang tak seharusnya terjadi Para pria tersebut adalah anak buah dari ayah tiri Exi dan merasa tak terima dengan kejadian tersebut Exi dan teman-temannya pun mengalah dan pergi dari warung kopi itu Namun ternyata Exi sempat mencuri kunci mobil salah satu pria tadi Dan ia pun mulai mengendarainya bersama teman-temannya Terima kasih telah menonton! Sayangnya ia harus terhenti dikarenakan menghindari seekor kucing yang hampir tertabrak di belakangnya Exi pun menyuruh kedua orang temannya untuk pergi dari sana dan menghadapi polisi yang mengejarnya seorang diri Dekai esokan harinya Exi diintrogasi oleh polisi di sana untuk memberitahukan nama teman-temannya yang berhasil kabur sebelumnya Namun dengan tegas Exi menolak untuk memberitahukannya dan membuat dirinya terancam di penjara selama 18 bulan Ia pun lalu mengeluarkan medali yang sebelumnya diberikan oleh Harry kepadanya dan menelpon nomor yang ada di belakang medali tersebut Sempat disebutkan salah sambung oleh sang operator Namun Exi teringat untuk mengucapkan kata sandi yang diberitahukan oleh Harry sebelumnya Tak berselang lama Exi pun dibebaskan dari sana dan Harry sudah menunggunya di depan kantor polisi untuk mengajaknya berbincang Mereka pun akhirnya berbincang di warung kopi yang sama dengan saat ia mencuri mobil dari salah satu anak buah ayah tirinya Harry lalu menceritakan tentang alasannya berhutang budi kepada ayah dari Exi yang telah mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dirinya Di sini Harry menyayangkan bakat yang dimiliki oleh Exi yang tidak ia pergunakan sebagaimana mestinya Exi menjelaskan kondisi dan keadaan yang memaksanya untuk hidup di jalanan agar dapat bertahan hidup Dan tiba-tiba masuklah para anak buah dari ayah tirinya Exi dan mereka ingin membuat perhitungan dengan Exi atas kejadian sebelumnya Harry pun lalu bersiap pergi dari sana hingga salah satu dari anak buah Dan itu mengejeknya dan kemudian Manas Manas Man Terima kasih telah menonton! 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 Hingga tersisa Roxy dan Eggsy di atas udara yang mana Eggsy langsung berusaha memeluk Roxy agar mereka berdua dapat selamat dari sana. Akhirnya peserta yang berhasil lolos pada ujian kali ini adalah Roxy, Charlie, dan Eggsy yang mana dirinya baru mengetahui bahwa ternyata semua peserta memiliki parasut. Di lain tempat Harry mendatangi kediaman Valentine untuk menghadiri acara makan malam yang sudah dijadwalkan Merlin sebelumnya. Dikarenakan Harry menyumbang kepada yayasan Valentine dalam jumlah yang sangat besar, Valentine pun membatalkan acara makan malam publiknya dan menggantinya menjadi makan malam pribadi bersama Harry. Di sini Valentine nampaknya menyadari bahwa Harry adalah seorang agen rahasia dari Kingsman. Ia pun mencampurkan gel pelacak nano di dalam minuman Harry sebelumnya. Sepulang dari sana, Harry langsung melaporkan hal tersebut kepada Arthur, di mana ia mendapatkan sebuah lokasi tentang gereja di Kentucky yang telah lama menjadi incaran FBI. Arthur juga memberitahukan bahwa jumlah orang terkenal dan pejabat yang menghilang semakin meningkat, dan sementara itu pembagian chip SIM card dari perusahaan milik Valentine terus meningkat setiap harinya. Kembali kepada para peserta ujian Kingsman, di mana di sini Merlin memberikan mereka misi baru untuk dijalankan. Sesampainya di lokasi yang dituju, masing-masing dari mereka mulai berusaha mendapatkan perhatian dari target mereka yang bernama Shopee. Namun sayangnya tidak ada yang berhasil. Mereka semua malah terjebak oleh obat bius yang ada di dalam minuman mereka dan berakhir dengan diikat di sebuah rel kereta bawah tanah. Ini ternyata ujian kesetiaan dari Kingsman, yang mana para peserta dipaksa untuk memberitahukan tentang organisasi Kingsman kepada seseorang yang menginterogasi mereka. Di sini Roxy dan Eggsy berhasil lulus, namun Charlie yang ketakutan akhirnya membocorkan tentang organisasi Kingsman, yang mana itu membuatnya gagal pada ujian kali ini. Sedangkan di sisi lain, Valentine sudah mulai bersiap dalam melancarkan misinya untuk mengubah dunia. Di sini Valentine mengeluarkan dan mulai mengaktifasi semua produknya yang telah disebarkan di seluruh dunia. Harry dan Eggsy lalu mendatangi rumah jahit Kingsman untuk memberikan Eggsy setelan baru bagi para anggota Kingsman. Namun tanpa disangka di sini mereka berdua bertemu dengan Valentine, yang sepertinya ia telah berhasil mengetahui siapa Harry sebenarnya. Harry pun lalu merekomendasikan topi tinggi di Lob & Co. kepada Valentine untuk melengkapi setelan jahs yang dikenakannya. Valentine ternyata mengikuti saran Harry untuk membeli topi tersebut yang mana pada topi itu sudah dipasangi pelacak oleh Harry. Beberapa hari kemudian Eggsy dipanggil ke sebuah ruangan oleh Arthur yang tiba-tiba memberikannya sebuah pistol dan menyuruhnya untuk menembak anjing peliharaannya. Sama halnya dengan Roxy yang dipanggil oleh Merlin dan disuruh untuk menembak anjingnya, Eggsy yang tidak tega untuk menembak sang anjing pun akhirnya gagal di ujian ini. Sedangkan Roxy berhasil lulus dan diangkat menjadi anggota Kingsman. Eggsy pun lalu kembali ke rumahnya bersama sang anjing dan bertemu ibunya dengan luka memar di bagian wajah. Eggsy yang tahu bahwa memar itu diakibatkan pukulan dari ayah tirinya Dane segera mendatangi tempat nongkrongnya. Namun Harry yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil alih mobil taksi yang digunakan oleh Eggsy untuk diarahkan menuju ke kediamannya. Di kediamannya, Harry mendapatkan panggilan dari Merlin yang memberitahukannya bahwa Valentine akan melakukan uji coba produknya pada sebuah gereja di Kentucky, Amerika Serikat. Harry pun bergegas pergi untuk menggagalkan rencana Valentine. Ia meminta Eggsy untuk menunggu di kediamannya selama Harry menjalankan misi tersebut. Valentine yang mengetahui bahwa Harry berada di gereja itu segera mengaktifkan chip SIM card para jemaat yang berada di dalam gereja. Dan tiba-tiba... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harry, what the heck is going on? So everyone's been affected whether they have a SIM card or not. Harry yang baru menyadari dirinya terkena radiasi dari chip itu pun keluar dari dana. di dalam gereja setelah ia membantai hampir seluruh jemaat gereja. Namun ternyata di luar gereja, Valentine sudah menunggu dirinya dan tanpa basa-basi langsung menembak Harry tepat di kepala. Eggsy dan Merlin yang melihat kejadian tersebut melalui kacamata Harry pun berteriak histeris dan berusaha mencari cara untuk membereskan Valentine. Eggsy lalu bergegas ke toko jahit Kingsman untuk menemui Arthur. Di sini Eggsy menemukan hal yang janggal di mana ada bekas luka di bawah telinga Arthur. Eggsy yang curiga pun lalu menukarkan gelas yang akan mereka gunakan untuk melakukan tradisi bersulang atas kematian Galahat atau Harry. Dan setelah meminumnya benar saja, ternyata Arthur mengakui bahwa ia memihak kepada Valentine untuk memusnahkan sebagian umat manusia. Ia pun berusaha membunuh Eggsy dengan mencampurkan racun pada minumannya. Namun hal tersebut menjadi senjata makan tuan dikarenakan Eggsy telah menukarkan gelas mereka sebelumnya. Setelah Arthur tewas karena racun tersebut, Eggsy segera mengambil chip yang ada pada tubuh Arthur dan memberikannya kepada Merlin. Eggsy juga melaporkan hal tersebut kepada Merlin dan Roxy yang saat ini telah menjadi Lancelot. Mereka bertiga segera pergi menggunakan pesawat Kingsman untuk menghancurkan salah satu satelit milik Valentine dengan menggunakan alat prototipe Transatmosphere dari proyek Star Wars. Merlin menugaskan Roxy pada misi kali ini dan Eggsy menemani Merlin di dalam pesawat untuk misi yang lainnya. Merlin lalu meneliti chip implant yang didapatkannya dari tubuh Arthur dan memahami bahwa fungsi dari chip implant itu adalah agar orang yang ditanamkan chip tersebut tidak terkena efek radiasi dari chip SIM card yang diproduksi masal oleh Valentine. Namun chip implant tersebut adalah pisau bermata ganda yang mana di sisi lain, chip implant tersebut bisa meledakan kepala orang yang memilikinya. Merlin lalu menyuruh Eggsy untuk masuk ke dalam markas Valentine dan berpura-pura menjadi Arthur dengan menggunakan undangan yang ada pada ponsel Arthur sebelumnya. Di markas Valentine, beberapa orang terkenal dan pejabat yang sudah berkumpul pun mulai melakukan perayaan akan kehadiran era baru. Eggsy dan Merlin pun telah tiba di markas Valentine dan berhasil lolos hingga Eggsy bisa masuk ke dalam ruangan pesta. Merlin pun memantau Roxy yang sudah hampir sampai pada targetnya untuk meluncurkan misil. Dan tiba-tiba salah satu balon udara yang digunakan Roxy meledak dan membuatnya kehilangan kendali untuk menembak satelit milik Valentine. Di sini Eggsy bertemu dengan Charles yang ternyata keluarganya diundang oleh Valentine ke markasnya. Akhirnya Roxy berhasil menembak satelit tersebut. Namun sayangnya balon udaranya kembali meledak dan membuatnya terjatuh dari ketinggian yang fantastis. Penyamaran Eggsy pun terbongkar dan lalu ia pun kabur dari sana dengan dipandu oleh Merlin dari dalam pesawat. Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya aktifasi masal chip tersebut berhasil digagalkan dan membuat Valentine harus merestart kembali satelitnya. Eggsy yang baru saja tiba di pesawat kembali diperintahkan Merlin untuk kembali ke dalam sana dikarenakan sistem pengamanan dari Valentine yang menggunakan biometrik tidak memungkinkan untuk diretas Merlin. Eggsy kembali dihadang oleh pasukan Valentine hingga ia tak sanggup berkutik. Sama halnya dengan Merlin yang dimana pesawatnya diarahkan sebuah misil yang siap untuk ditembakkan. Namun tiba-tiba Eggsy terpikirkan sebuah ide yang dapat menyelamatkan mereka yakni dengan mengaktifkan chip implan yang sejenis dengan yang dimiliki Arthur sebelumnya. Dan tanpa sengaja Eggsy bertemu dengan putri Skandinavia yang meminta Eggsy untuk melepaskannya. Namun hal itu terhenti dikarenakan misi utama dari Valentine sudah hampir siap. Dimana semua satelitnya kembali terhubung untuk mengaktifkan chip SIM card yang sebelumnya digagalkan Roxy. Roxy kemudian menelpon ibu dari Eggsy untuk menyuruhnya mengunci anak perempuannya di dalam kamar mandi sesuai permintaan Eggsy sebelumnya. Dan aktifasi pun dijalankan dimana semua orang disini mulai berubah menjadi anarkis dan saling menyerang satu sama lain. Eggsy yang sudah kembali tiba di dalam kantor Valentine kini kembali dihadang oleh Gazelle yang langsung menyerang Eggsy dengan kaki besinya. Terjadi pertarungan menegangkan antara Eggsy dan Gazelle disini. Terima kasih telah menonton! Yang akhirnya dimenangkan tetap oleh Eggsy dengan menusuk Gazelle menggunakan pisau beracun yang ada di ujung sepatunya. Eggsy lalu mengambil salah satu kaki besi milik Gazelle dan melemparkannya tepat ke arah Valentine. Setelahnya Eggsy kembali mendatangi sang putri untuk melakukan cocok tanam bonsai kesayangannya. Beberapa hari kemudian Eggsy yang sedang mengunjungi warung kopi favoritnya bertemu dengan ayah tirinya dan sang ibu yang sedang berbincang di dalam sana. Dan kemudian Eggsy pun mengajak sang ibu untuk tinggal bersamanya dikarenakan dirinya sudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Namun kembali Dan melarangnya dan memaksa Eggsy untuk menghajar mereka semua di sana. Terima kasih telah menonton!